Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sekolah-sekolah terbengkalai yang nantinya akan digabungkan atau di-merger dengan sekolah lainnya, guna mengoptimalkan fungsi sekolah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena, mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi sekolah dan fasilitas sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi saat ini. Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan bahwa dengan penggabungan sekolah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan fasilitas yang nantinya akan diberikan dari pemerintah daerah terhadap sekolah. Maria juga menyampaikan bahwa dengan merger ini nantinya akan tidak ada lagi bangunan sekolah yang tidak difungsikan maupun terbengkalai. Kami, khususnya saya ya dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat setuju dengan sekolah merger karena kan banyak siswa yang kosong, terutama di daerah seberang kota, seharusnya di merger atau kita buat itu menjadi sekolah karakter, misalnya sekolah yang berbasis agama itu menjadi sekolah karakter. Nah, digabung karena ada beberapa sekolah yang siswanya sedikit tapi dekat, berdekatan, lebih baik di mergerkan. Dan kemudian mesinnya kan banyak juga, gedung tidak sia-sia, kemudian dulu juga tetap bisa diperdayakan. Artinya tidak menyanyiakan sesuatu, cuman memang aset kota tetap balik ke kota.